Belasan orang diduga tertipu investasi rumah makan bodong di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Korban melapor ke polisi dan mengaku telah tertipu hingga miliaran rupiah. Tergiur laba besar belasan orang di Mataram, Nusa Tenggara Barat justru tertipu investasi rumah makan hingga miliaran rupiah. Korban tidak hanya berasal dari Lombok tetapi juga datang dari Banyuwangi, Jawa Timur. Salah seorang korban menyatakan telah berinvestasi sebesar 75 juta rupiah dan dijanjikan keuntungan sebesar 15 juta rupiah per bulan. Namun korban hanya menerima uang yang dijanjikan sebanyak dua kali hingga akhirnya rumah makan tutup. Fiktif masih ada tempat usahanya tapi kita tidak selaku investor, kita tidak tahu laporan keuangan perusahaannya ini seperti apa gitu. Uang kita masuk itu dikemanakan, terus keuntungan kita itu kemana, dari mana, maksudnya kita dijatah waktu tiga bulan. Di list tanggal keuntungan ini bakalan ditransfer segini, segini, tanggal segini jumlahnya sekian. Tapi tidak ada sampai sekarang. Atas kerugian yang diderita, korban melaporkan pemilik rumah makan dapur emak caca ke polisi. Dari Mataram, Hari Kasidi, INews melaporkan. Belasan orang di Mataram, Nusa, Tenggara Barat tertipu investasi rumah makan hingga miliaran rupiah. Dan untuk informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Syukron, salah satu korban penipuan. Selamat siang Mas Syukron. Selamat siang. Baik, Mas bentuk investasi rumah makan ini pada awalnya akan direncanakan seperti apa? Awalnya itu ditawari sama teman, kebetulan teman sudah lebih dulu ikut dan sama-sama menjadi korban juga ternyata. Rumah makannya yang akan dibangun rencananya seperti apa, Mas? Menjual makanan apa? Tradisional kah atau cepat saji? Makanan cepat saji yang ada kafe juga. Jadi sebenarnya dia banyak usaha, kafe, hotel, tempat makan, juga seafood. Seperti itu. Ada berapa orang yang bertanggung jawab dengan investasi ini dari pihak penipunya? Dia disebutkan dirinya sendiri dan keluarganya termasuk suami dan ibunya. Berapa jumlah investasi yang Mas Syukron tanamkan di sana? Hampir 100 juta. Baik ini, tapi informasinya apakah memang Mas sudah pernah menerima laba dari rumah makan ini atau belum sama sekali, Mas? Jadi, proses ceritanya itu seperti kita tanam modal, kemudian jangka waktunya sekitar 3 bulan. 3 bulan itu nanti kita dapat modal dan keuntungan. Nah, dari sana saya baru ditransfer 2 kali, itu pun dari modal saja. Saya belum kembali modal, apalagi keuntungan. Berapa jumlah yang 2 kali ditransfer tersebut? Yang 2 kali 12 juta. Berarti untungnya sama sekali belum ada Mas Terima seperti itu ya, Mas? Sama sekali. Ada berapa korban yang melapor ke polisi dan rata-rata kerugian berapa, Mas? Untuk satu tim saya itu sekitar 14 orang, tapi banyak masuk lagi sekitar 200-an orang yang bertipu. Untuk jumlahnya variasi, ada yang paling kecil itu 10 juta, ada yang sampai 200 juta, ada yang 400 juta. Sudah pernah melakukan komplain mungkin kepada pihak tersebut dan apa responnya? Sudah. Cuma via WA kita ajak ketemuan, tapi banyak alasan tidak ketemu. Tempat ketemu juga dia bilang diusahakan, diusahakan, dan itu saja alasannya. Seberarti sampai saat ini belum bisa menghubungi ataupun bertemu dengan pihak tersebut? Betul. Alasannya apa, Mas? Dari pelaku tidak mengembalikan, tidak memberikan keuntungan kepada pihak korban? Dia masih mengusahakan untuk pengembalian modal dan keuntungan gitu ya. Tapi dilihat usahanya masih jalan, tapi tidak ada sama sekali transfer masuk. Untuk kembalikan modal saja, tidak ada. Artinya usaha rumah makan ini memang tidak laku atau seperti apa, Mas? Memang awalnya laku, ramai, tapi tidak tahu ya dari keuntungannya itu dikemanakan, entah diinvestasikan di tempat lain atau di gimana kan saya tidak mengerti. Karena kita investor ini, kita tidak tahu modal kita yang kemarin kita setorkan itu dibawa kemana, untuk apa, gitu. Jadi kita tidak dapat laporan dari onernya sendiri. Berarti awalnya laku saat ini mungkin sudah mengalami penurunan pemasukan seperti itu? Betul. Dan tidak ada transparansi soal keuangan juga? Betul. Baik, terima kasih Mas Yukron atas informasinya. Kita doakan bersama semoga kasus ini cepat menemukan titik terang dan proses hukumnya berjalan dengan lancar. Terima kasih sudah menonton!